Hai guys, mari kita buat tutorial bikin basuh di Sakura Pertama, kita sediakan item bowl Kemudian kita copy item bowl-nya Setelah itu, kita gepengin ya Dan ya, jangan lupa juga buat ganti teksturnya Jadi agar bisa menyerupai tekstur mie ya Atur material scalenya, setelah itu ganti deh warnanya jadi warna kuning Gimana guys, udah mirip sama mie belum? Nah, disini kita gunain item watermelon sebagai basuhnya ya guys Tinggal kita ganti tekstur dan kita copy paste untuk membuat beberapa buah basuh Dan ya, kita lanjut untuk pembuatan pangsit Disini aku menggunakan item rice bowl ya guys Tinggal kita atur scalenya dan kita ganti material Kemudian kita ganti color-nya Dan ya, tinggal di copy paste deh Tambahkan item tree untuk menjadikan dia sebagai sayuran Lalu ubah ukuran dan copy paste Setelah itu, aku gunakan rice bowl sebagai cabenya Dan ya, jadi deh Gimana guys, udah mirip belum nih sama basuh aslinya? Buat kalian yang mau recreate, boleh banget ya Nah guys, mau tutorial apa lagi nih? Komen di bawah ya Komen di bawah ya Komen di bawah ya